Intro Sesosok mayat bayi tanpa kepala ditemukan terdampar di sekitar pantai lokasi perusahaan galangan kapal PT Bandar Victory Shipyard, Sekupang, Batang, Kepulauan Riau. Jaset bayi yang diduga korban aborsi ini pertama kali ditemukan oleh salah seorang pekerja pada Senin pagi tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, kondisi bayi berjenis kelamin laki-laki ini sudah tanpa kepala dan tanpa pembungkus. Pekerja perusahaan galangan kapal yang pertama kali menemukan, Muhammad Nur Fatoni menuturkan, awal melihat jaset tersebut, ia tidak menyangka kalau itu adalah sosok bayi. Setelah dipertahukan kepada rekan-rekan sekerjanya, perulah ada yang mengetahui kalau itu adalah jasad seorang bayi. Mereka pun segera melaporkannya kepada petugas keamanan perusahaan. 9 pagi. Di mana? Di sini, di pinggir panggir. Terdampar ya? Ya, itu sudah di... iya, terdampar. Waktu itu terbungkus atau... Sudah keluar. Kepalanya memang sudah tidak ada ya? Ya, kepala sudah memang tidak ada. Apa langkah yang apa ngambil? Ya, tanya sama kawan kan enggak tahu, itu jadinya apa-bukan enggak tahu tadi. Nah, terus abang laporan kemana? Iya, laporannya seputu ini. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Perairan Polres Tabarelang, Batam, AKPS Sam Surizal mengatakan, berdasarkan keterangan dari tim dokes Polda Capri yang tiba di lokasi, jasad bayi laki-laki ini diperkirakan masih berumur 5 bulan dalam kandungan. Pihaknya akan segera berkoordinasi untuk melakukan penyelidikan dan memburu pelaku pembuangan jasad bayi ini. Masih, penduduk dokes berumur masih, bahwa anggota untuk melakukan penyelidikan di TKP. Nanti kita temukan, ya bang bayi ya, yang menurut perkiraan dari dokter, itu dikurang usia 5 bulan, yang ditemukan di gumpir pantai, benar-benar suatu. Kalau dilihat dari ini sekelamin, tadi ditinggalkan jenis kelaminnya lagi. Setelah melakukan identifikasi, petugas saat pola air pun segera membungkus mayat bayi ini dan memberi garis polisi di lokasi penemuan. Dengan menggunakan mobil ambulans dari tim Inavis Polda Capri, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, jasad bayi ini dibawa ke rumah sakit Bayangkara Polda Capri untuk dilakukan visum lebih lanjut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andrew Sofian melaporkan.